Alright, kencam muda. Hai, ini kita ada kedatangan teman-teman dari OKK juga. Betul. Halo semuanya, ada siapa aja nih? Halo kak. Halo, ada. Halo kak. Azaria, Tiara, Aisyah, sama Kresna. Ini teman-teman dari Universitas Indonesia. Betul, Universitas yang saya gagal dulu masuknya. Oh gitu. Saya masih dendam sendiri. Gak usah curhat. Gak usah curhat ya? Sorry, sorry, sorry. Kalau kita kan udah gak kuliah lagi maksudnya gitu ya? Si pandemi ini kan udah masuk 2 tahun. Iya. Ini kita sedikit mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman, struggle, kesulitannya, dan lain-lain buat mahasiswa di era pandemi. Betul. Kayaknya kalau mahasiswa tuh pengennya nongkrong, masuk kelas, kuliah di kelas, habis itu menyesuaikan kuliah di online, gimana rasanya? Halo semuanya, kenalin, nama gue Tiara Nanda, panggil aja Tiara, dari Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal, Angkatan 2018. Enakan offline sih, kalau boleh jujur ya, bisa nongkrong, abis kelas tuh biasanya ke kantin kita ngobrol, bahas tugas, tapi kalau udah online kayak cuma depan layar doang sih, beda engagementnya gitu. Kalau Zoom kan nggak bisa tipsen ya? Iya kan? Susah juga. Oke, kenalnya nama gue Azaria Kurnia, biasa dipanggil Ari, dari Ilmu Komunikasi Fiskal, Angkatan 2018 juga. Wow, fun fact ya, gue pas gagal masuk UI, itu gue ngincernya komunikasi UI. Jadi gimana rasanya kerja kayak gitu? Eh kerja kayak gitu, kuliah kayak gitu. Sekolah, kuliah. Kurnia Komunikasi UI. Sebenarnya seru banget sih, karena kan itu lebih banyak praktis ya, terus analisis dan lain-lain, jadi nggak terlalu banyak teori, tapi teori tersebut mungkin lebih diaplikasikan ke kehidupannya juga, kegiatan, bahkan pekerjaan sehari-hari. Tadi tahun berapa? 2018 ya? 2018 juga, betul nggak? Oke. Jadi Ari, boleh silahkan pamer-pamer ke Made, karena kan dia nggak keterima. Jurusannya sama lagi. Gue pengen banget lagi. Kapan-kapan mungkin diajak mampir aja biar pamer lebih terasa. Mas! Dulu saya pelan-pelan itu. Silahkan, dipolong Made Agung, nanti dia update di Jakarta, nah lu ledekin aja. Ayo, Kak, ke Jakarta, eh ke UI. Itu luka jaman SMA sih, 2016 gue sama. Thank you, thank you, Ari. Aisyah? Oke, perkenalkan, nama ku Aisyah Hasnia Zahid dari Vokasi 2019, jurusan administrasi perpajakan. Oke. 2019 juga. Berarti Aisyah sangkatan sama Kresna, Ari sangkatan sama Tiara. Betul. Ada satu lagi nih yang baru join, ini gimana mau ikutan kenalan atau nggak? Kita lanjut Aisyah dulu kali ya? Lanjut Aisyah boleh. Aisyah. Gimana kalau cerita lu? Online di rumah enak nggak? Enakan offline sih, karena bisa langsung ketemu sama temen-temen kan. Kalau online gini ketemunya sama laptop gitu kan. Jadi kurang lah. Tapi ada nggak yang ditanya, lu suka offline atau online? Gue suka online tau, nggak ketemu temen soalnya. Itu kayaknya orang yang introvert-introvert banget deh. Oke, oke, oke. Ada satu lagi, Putri. Boleh. Putri. Halo Putri, welcome to the club. Oke, aku Putri, aku staff media partner OKKWI 2021. Oke. Ya, aku angkatan 2020 jadi termasuk perubahan korona dia. Ya, 2020. Kasih, nggak pernah ke kelas. Betul, Putri adalah orang yang nggak sempat mampir ke kampus ya? Kuliah di kampus. Sempat sih, Kak. Cuman ngambil almamater doang. Itu nggak kuliah dong namanya, itu mampir. Itu nggak kuliah, mampir, Putri. Buat ini, kan. Tadi kan gue sama Made sering banget nyebut OKK, OKK, OKK. Apaan sih dibilang itu? Apakah itu adalah saudaranya dari ODD? Aduh, don't you? Nggak. Oke. Teman-teman dari OKKWI, boleh ceritain. OKK itu, buat yang belum tahu nih, siapa tau lah. Gak ada yang nonton, atau yang dengar. OKK itu apa sih sebenarnya? Dan kalian tuh ngapain sih di OKK? Oke, mungkin aku cerita dikit dulu kali ya, Kak. Nanti baru ditemukan teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya OKKWI itu adalah orientasi kehidupan kampus. Atau mungkin bahasa kunonya ya, OSPEC. Dulu kan OSPEC ya. OSPEC, apa namanya, mengenalkan kehidupan kampus. Tapi karena sekarang kita sudah tidak menggunakan cara-cara OSPEC, tapi lebih ke pengenalan, lebih ke pendidikan, dan juga pengajaran. Tapi lebih tepatnya ke pendampingan ya. Pendampingan mahasiswa baru untuk berjalan bersama, khususnya mahasiswa UI 2021. Itulah yang dilakukan di orientasi kehidupan kampus, atau OKKWI 2021. Tapi buat make sure aja, berarti ini nggak kayak OSPEC yang kita tahu OSPEC di luar sana kayak gimana kan? Sama sekali nggak, Kak. Jadi nggak ada yang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kita disini lebih ke pendampingan, cerita bareng, ngobrol bareng. Bahkan menghadirkan bintang tamu untuk saling apresiasi. Dan juga kita juga punya mentor-mentor yang berjuang keras untuk memperkenalkan kampus, terutama di tengah pandemi ya. Karena kita semua online, tadi yang Kakak sampaikan mungkin agak lebih sulit. Tapi kita ada disini untuk mahasiswa Universitas Indonesia. Oke. Nah tapi dari OKKWI ini dari tahun berapa? Apakah ini baru tahun-tahun kemarin, atau justru ternyata udah lama banget gitu? Nah OKKWI itu bukan dari setahun-dua tahun ini ya. Tapi kita sudah melakukan revolusi ini sudah sejak beberapa tahun kebelakang. Jadi memang format dari OKKWI ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kami yang mungkin sudah memubah stigma itu. Dan kami tinggal melanjutkan dan lebih ke arah memvariasikan untuk membuat perbedaan-perbedaan yang lebih unik dan lebih menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena zaman kan berkembang ya. Jadi kita hanya tinggal mengikuti perkembangan zaman, kira-kira artis yang lagi happening. Mungkin kita lebih banyak ke radio kayak sekarang, karena radio lagi happening ya, terutama di tengah pandemi. Oke Kak, OKKWI tahun ini tuh menarik Kak. Karena dia tuh beda. Kita bawa unsur kebudayaan-kebudayaan gitu. Iya lagi, gue liat Instagramnya. Kayak warna-warna Nusantara gitu, temanya. Bener banget Kak. Kita tuh punya hashtag tahun ini ragam glora. Jadi tuh kita ingin menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Marokke menjadi satu Indonesia. Bahwa kita tuh gak ada perbedaan. Kita sama satu bangsa, satu negara Indonesia kayak gitu Kak. Yoi, bener. Ini gue orang Jawa, orang Bali, siaran bareng loh. Nah ini kan semudah kalau misalkan lo belum tahu nih ya, seperti apa bayangannya OKK ini. Yang pasti keren. Kalau misalkan lo liat Instagramnya, di OKK underscore UI. Ini gue kasih tahu line up-nya ya. Ini ada Najwa Sihab, ada Tompi, Cintalara. Harus gitu gue bacalah. Kenapa? Cintalara. Ada Andovi Dalopes, Jovey Dalopes. Ada Fedy Nuril. Gila. Gila, gila. Line up-nya gokil. Itu mereka? Di sana S apa? Apakah bintang tamu, gestar, atau juga seminar yang diisi mereka? Nah, karena ini beberapa memang ada hiburan. Maksud gue nama-nama line up-nya ada hiburan. Ada juga yang kayaknya, apakah akan jadi, ada kelas pemateri atau kayak gimana-gimana gitu? Oh ada kalau itu. Boleh? Boleh? Nanti aku yang jawab. Kalau misalnya yang di bawah itu yang line up, yang Najwa Sihab, Tompi, Cintalara, itu adalah sambutan. Jadi mereka itu ibaratnya ada, mereka menyambut untuk mahasiswa UI 2021. Nah, di atasnya juga tuh ada yang Rasukma, Somehow Podcast, Yahya Fadillah, Diskoria, dan Hindia. Itu adalah gestar kita buat tampil. Nah, kalau misalnya untuk itu yang di bawahnya Sri Mulyani, Najwa Sihab, dan lain-lain, itu adalah talk show. Mungkin nonton aja nanti. Pas tanggal 22 Agustus 2021. Sudah di spill tanggalnya 22 Agustus. Kalau mau nonton ini dibuka untuk umum apa khusus mahasiswa UI aja atau mahasiswa kampus lain bisa coba gitu, bisa ikutan? Iya, walaupun nanti kita auspek, tapi kita lebih membawakan ini untuk umum. Jadi karena kita platformnya adalah YouTube ya, jadi YouTube itu bisa ditonton sama semua orang, jadi kita bisa boleh, semua orang boleh nonton KKUI. Zaman dulu kan gue auspek yang lihat abang-abangan doang ya, teteh-teteh doang. Lo aja langsung dikira abang-abangannya kan, padahal lo gak ada suara baru. Ini sekarang bisa dinikmati banyak orang di YouTube. Itu gimana? Apakah orang-orang yang mau ikutan acaranya harus daftar di mana? Atau tinggal klik aja YouTube channelnya, terus free? Bener-bener simpel banget. Kita tinggal klik aja OKKUI, OKK Universitas Indonesia, itu langsung nanti bisa nonton di situ tanggal 22 jam 7 malam. The best! Sampai jam, acaranya sampai jam, selesainya, sebubarnya. Kalau itu selesainya aja. Selesainya. Kalau gitu gue kasih tepuk tangan dulu. Boleh. Karena keren. Karena keren. Keren dong. Ya kan? Dulu kan kalau misalkan, kalau mau auspek itu ya standar lah, maksudnya pengenalan-pengenalan muliah kan. Tapi sekarang juga di acara puncaknya dikasih banyak hiburan gitu. Mungkin dari gue aja, untuk Kanca Muda juga. Jangan lupa untuk nonton Perayaan Puncak Ragam Gelora, OKKUI 2021 jam 7 malam. Di OKKUI ini juga, ibaratnya kita selain dapet edukasi, kita dapet hiburan gitu. Dari line up-line up yang sudah ada. Jadi kapan lagi kalian dapet edukasi, sekaligus hiburan gitu. Nah, gitu. Iya kan? Seru deh gue. Ada lagi? Besok bisa langsung tanggal 22 gak sih? Gak bisa dong. Gak bisa ya? Ngeskip hard. Gimana sabar, nungguin-nungguin. Mereka juga pasti butuh persiapan supaya acaranya tuh lancar. Amin. Oke. Teman-teman, Panitia OKUI, semuanya sehat-sehat ya. Semoga ntar hari Sabtu. Aman. Eh, hari Sabtu bener ya? 22 tuh. Tanggal 22 tuh hari apa? Hari Sabtu bener. Hari Minggu. Hari Minggu. Nanti hari Minggu, tanggal 22 Agustus. Sekali lagi, lancar semuanya. Dapet respon yang bagus dari teman-teman sesama mahasiswa UI. Betul. Atau dari umumnya. Dan di tahun depan bisa offline. Amin. Itu yang kita harapkan. Supaya gue juga bisa datang. Lihat Hindia. Tahun lalu, Dua Lipa. Siapa tau ntar tahun depan. Siapa ya? Siapa? Blackpink. Blackpink. Mau gak Blackpink? Gak usah ya. John Mayer. John Mayer. Bulat ya. Perquest. Sekali lagi, buat Tiara, buat Aisyah, Krishna, Putri. Terima kasih banyak. Ari juga. Terima kasih waktunya ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Bye-bye. Sukses acaranya teman-teman UI. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima kasih Radio One. Terima kasih Radio One. Sukses terus, Kak. Iya. Temaan-teman. 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 Temaan-teman.